Selanjutnya, Sambut Hari Buku Internasional, PLN UP3 Salatiga, mengajak anak-anak untuk gemar membaca. Motivasi agar gemar membaca ini dilakukan sejak dini, agar dapat memunculkan generasi penerus bangsa yang kaya literasi. PLN UP3 Salatiga, merinovasi tempat dan menghibahkan sejumlah buku untuk Taman Baca Ratwa, Desa Semowono, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang. Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Buku Internasional ini merupakan salah satu kegiatan CSR PLN Salatiga. Rumah Baca Ratwa memiliki lebih dari 3.600 koleksi buku, mulai dari buku fiksi, non-fiksi, komik, buku pengetahuan umum, serta buku-buku pelajaran. Keberadaan rumah baca ini sangat membantu warga sekitar, terutama para pelajar yang tinggal di desa tersebut. Memudahkan saya dan teman-teman saya untuk mencari tugas yang mungkin kurang ada di internet, bisa mencari buku sumbernya langsung dan menambah pengetahuan. Selain menubuh kembangkan budaya dan minat baca pada anak-anak sejak usia dini, keberadaan rumah baca ini menjadi wadah yang positif bagi anak-anak. Meminimalisir efek negatif dari permainan pada gadget yang kian marak belakangan. Artinya anak bangsa itu adalah aset kita. Jadi aset kita harus kita jaga, kita pelihara, kita bina. Siapa yang akan melanjutkan bangsa ini bukan anak-anak kita. Bahkan kita berkali dengan pendidikan untuk menyaingi dunia gadget sekarang. Melalui budaya membaca sejak usia dini, diharapkan generasi penerus bangsa memiliki wawasan yang luas dan kaya akan ilmu pengetahuannya. Sehingga diharapkan generasi muda gemar membaca dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Yuda Erianto melaporkan untuk NET.